Hai heboh video Lesti Kejora diusir dari studio televisi Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Lesti Kejora tengah menghadapi cobaan usai kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT dengan Rizky Bilar selesai Lesti justru mendapatkan cibiran dari netizen Keputusan Lesti mencabut laporan KDRT Rizky Bilar seolah tak mendapatkan restu dari netizen Mereka ramai-ramai mencoba memboikot Lesti hingga memberikan tudingan miring Terbaru media sosial diramaikan video Lesti Kejora yang disebut diusir dari studio stasiun televisi swasta Video tersebut diunggah oleh akun tiktok atmeisha669 Dengan judul detik-detik Lesti dikeluarkan dari studio TV Terlihat Lesti keluar dari studio ditemani seorang kru Namun usut punya usut itu merupakan video lama yang kembali diunggah dengan narasi yang berbeda Sebenarnya kasihan loh tepat malam ini Lesti diusir keluar dari studio TV Indosiar Ini permintaan bunyi narasi tersebut Namun netizen langsung bereaksi banyak yang sudah tahu jika itu adalah video lama sebelum kejadian KDRT Itu video lama waktu sebelum kejadian waktu Lesti masih jadi juri DA Tulis seorang netizen Itu mah video lama sambung netizen lainnya Seperti diketahui Lesti Kejora dan Rizky Bilar telah sepakat untuk berdamai Setelah mencabut laporan terkait kasus KDRT dan didamaikan oleh KPAI serta Sekjen MUI Pasangan ini kembali memulai kehidupan baru pasca terjadi tragedi kurang menyenangkan yang sempat dialami Lesti Banyak netizen yang meminta agar perempuan 23 tahun itu juga ikut di boykot dari media penyaran Sama seperti Rizky Bilar Terkait pemboykotan Lesti Kejora dari media penyaran Sandi Arifin belum selaku kuasa hukumnya Mengatakan bahwa hingga kini kliennya belum mengajaknya berbicara tentang hal itu Pasalnya hingga kini Sandi pun masih sibuk melakukan pengecekan terhadap surat-surat Yang berhubungan dengan laporan KDRT kliennya Belum ada pembicaraan soal penanganan boykot Sementara fokus dalam penyelesaian perkara ini dulu Ungkap Sandi Arifin Geger Tak cuma Rizky Bilar Kini Lesti Kejora juga terancam di boykot TV Netizen serbu akun KPI Tolong di blacklist aja Imbas dari kasus KDRT Rizky Bilar di boykot TV Kini Lesti Kejora juga terancam di boykot Setelah mencabut laporannya Netizen pun beramai-ramai menyerbu akun KPI Mendesak melakukan hal serupa untuk imbunda dari Muhammad Lestlar Al-Fati Imbas dari kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT Rizky Bilar Terancam di boykot media televisi setelah komisi penyaran Indonesia Atau KPI Mendesak agar pelaku KDRT tidak tampil di TV Kini beredar kabar bahwa Lesti Kejora juga terancam hal serupa Netizen yang geram dengan keputusan Lesti mencabut laporan terhadap Rizky Bilar Menyerbu akun KPI dan Mendesak untuk turut memboykot ibunda dari Muhammad Lestlar Al-Fati itu Netizen menilai bahwa kedua pasangan itu memberikan contoh yang tidak baik Boykot Lesti Kejora jangan cuma Bilar tulis netizen Tolong pak, bu, sebilar sama si Lesti di blacklist aja dua-duanya Meresahkan ujar netizen Tolong jangan ditampilkan lagi Lesti dan Bilar di TV Hanya bikin gaduh Indonesia dengan drama KDRT Gak pantas lagi jadi artis publik figur yang gak mencontoh komentar netizen Rizky Bilar akhirnya bisa mengeruk udara bebas Setelah Lesti Kejora mengutuskan untuk mencabut laporannya Atas kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT Pas kebebas untuk pertama kalinya Bilar muncul di publik Mengucapkan permintaan maaf kepada sang istri dan juga keluarga besarnya Pertama kali ingin saya sampaikan saya sangat mencintai istri saya Saya selalu ingin jadi pelindung bagi keluarga saya Pungkas Rizky Bilar Namun sebagai manusia saya tidak pernah luput dari kehilafan dan kesalahan Dan apapun kesalahan dan kehilafan saya kepada istri saya Ingin meminta maaf sebesar-besarnya kepada istri saya Saya sudah meminta maaf kepada istri saya dan juga keluarga serta masyarakat Ketika suami dari Lesti Kejora itu disinggung soal dirinya telah diboykot media televisi Dia mengaku tidak mengetahui hal tersebut Saya belum tahu apakah ada larangan apa tidak kata Rizky Bilar Rizky Bilar dan Lesti Kejora dikabarkan kembali serumah setelah memutuskan untuk berdamai kembali Sebelumnya Rizky Bilar resmi dibebaskan pihak kepolisian Usai Lesti Kejora mencabut laporan kasus kekerasan dalam rumah tangga Atau KDRT yang dialaminya Tentu saja keputusan Lesti tersebut membuat banyak pihak kecewa dan menuai banyak komentar netizen Sebelumnya Rizky Bilar yang awalnya dinyatakan sebagai tersangka Kini dicabut dan dinyatakan bebas oleh polisi Netizen yang awalnya begitu simpasti dan apresiasi dengan keberanian Lesti Kejora Melaporkan kasus KDRT yang diterimanya Namun berakhir kecewa dan menuai banyak kontra Lesti Kejora dikabarkan bangkrut Pengusaha ini bongkar kondisi terkini Lestlar Entertainment Kasus KDRT yang menyerat Lesti Kejora dan Rizky Bilar Membawa dampak terhadap usaha mereka Satu di antaranya perusahaan Lestlar Entertainment Yang diketahui bekerjasama dengan pengusaha Rudy Salim Bagai Rudy Salim yang juga dicuruki Crazy Rich Indonesia ini Membenarkan secara tak langsung jika drama rumah tangga Lesti dan Bilar Berdampak besar pada perusahaan yang mereka miliki Anggapan yang disampaikan oleh Rudy Salim ini di publikasikan Melalui channel Youtube Melik Mary Riana Tak sesuai dengan apa yang dibayangkan oleh banyak orang jika menjadi pengusaha yang sukses Menjadi pengusaha menurut Rudy Salim lebih berat dari yang dikira Yang mengaku setiap hari merasa stres menjadi seorang pengusaha Rasa stres yang dia miliki pun tak bisa dilepaskan dari beberapa hal Yang sedang ramai dibicarakan saat ini Terutama kasus Rizky Bilar yang ditugaskan di RT ke istrinya Lesti Bicara Bagi Rudy Salim jika karya lagi memiliki masalah itu menjaga masalahnya juga Terlebih jika ada yang melakukan kekerasan kehadap pasangannya Saat mendengar nama Leslar pun tampak Rudy Salim yang mengelah nafas Walaupun tak secara belak-belakang yang menyebutkan drama Leslar tersebut memberikan brand yang menarik Leslar Entertainment sendiri memang memiliki banyak usaha menurut Rudy Salim Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!